Selingkuh dengan Sanas Randy Jarnet ke JJ, luapin emosi ke gue. Terima kasih telah menonton! Hal ini karena ia telah melakukan perselingkuhan dengan istri JJ, Sanas Sadiqah. Namun perselingkuhan itu menurutnya tidak hanya dirinya yang salah. Lantas apa katanya? Intip selengkapnya yuk di bawah ini. Persilakan JJ Govinda pukul dirinya. Randy Jarnet baru-baru ini tengah menunjukkan keseriusannya untuk kembali ke istrinya Lady Nayuan. Ia fokus menutupi tatu wajah Sanas dengan gambar lain. Proses menimpali tatu di punggungnya itu pun terekam dalam Youtube seniman tatu Hendrik Sinigami. Selain melakukan proses tersebut, keduanya berbincang-bincang mengenai hubungan Randy Jarnet dan JJ Govinda. Ternyata, pesinetron Randy Jarnet itu mempersilahkan JJ Govinda untuk memukul dirinya. Hal ini lantaran ia telah berselingkuh dengan adik Rafi Ahmad tersebut. Kalau satu pukulan sih ya sudah, luapin emosi, luapin emosi aja ke gue. Ucap Randy Jarnet dikutip dari Youtube Hendrik Sinigami. Namun Randy Jarnet tidak mau menerima pukulan begitu saja. Sebab menurutnya perselingkuhan tersebut tidak bisa disalahkan dirinya saja. Karena itu ia akan membela diri. Cuma kan pasti gue jatuh nih, tapi pas gue bangun gue pasti akan membela diri gue. Ya gue ada hak juga dong, bukan berarti gue pasrah aja dong. Gue sampai mati gitu pasrah, kan gak adil sambungnya. Kangen Lady Nayuan Di sisi lain Randy Jarnet mengaku sangat kangen dengan Lady Nayuan. Ia sangat menyesali perbuatannya itu, berharap ada kesempatan untuk kembali. Randy pun mengaku ingin kembali beribadah bersama dengan anak-anaknya. Ia ingin bisa berangkat ke gereja dengan Lady Nayuan lagi. Seperti dulu, kangen, kangen iya. Emosional iya, pengen cepat-cepat ini selesai saja. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Pengennya balik jadi utuh lagi. Selesai masalahnya, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Itu yang dikangenin. Apa ya, kangen ke gereja bareng sama dia, kata Randy di Bekasi, Jawa Barat. Sampai saat ini, Lady Nayuan masih kekeh dengan prinsipnya untuk berpisah dengan Randy Jarnet. Ia juga mengaku sampai sekarang Sanas belum meminta maaf kepadanya dengan personal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!